Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temanya seperti ini ya Mustahil satu nabi ada di dua kitab suci berbeda Saya ulang ya Mustahil satu nabi ada di dua kitab suci berbeda Maksudnya gimana nih Ya misalnya saudara ya Misalnya nabi udah langsung aja ya Kita langsung ya karena ini Misalnya contohnya Nabi Musa Misalnya Nabi Musa ya Nabi Musa itu ada di alkitab bahasa Arab Itu ratusan tahun lebih dulu Orang Kristen Arab punya alkitab Namanya alkitab bahasa Arab Disitu ada nabi Musa Ratusan tahun lebih dulu Nabi Musa ini adalah orang Yahudi Dia adalah nabi besarnya Yahudi Dia adalah orang Israel Tentu karena Yahudi Karena Israel dia memakai Bahasa Ibrani Pasti dia pakai bahasa Ibrani Ya Terus Allah berfirman kepada Musa Pasti memakai bahasa Ibrani Ya Nah Mungkin ya Mungkin Di luar sana Ada yang Apa ya Ada yang Menyatakan ya Bahwa di tempat kami Juga ada nabi Musa Tar dulu Tar dulu Alkitab Bahasa Arab Ada nabi Musa Terus Di tempat kami Juga ada nabi Musa Sekarang tinggal kita uji aja Ya Nabi Musa di tempat Anda Pakai bahasa apa Yang jelas bukan bahasa Ibrani Pak Loh Berarti beda orang Dengan Nabi Musa Yang ada di Alkitab bahasa Arab Sebab Alkitab bahasa Arab Nabi Musanya Bicaranya Pakai bahasa Ibrani Karena dia orang Yahudi Enggak Pak Itu alkitab di bahasa Arab Alkitab bahasa Arab Nabi Musa ngomong bahasa Arab tuh Ya Karena Alkitab bahasa Arab itu Alkitab terjemahan Di tempat Anda Nabi Musa ngomong Pakai bahasa apa Pakai bahasa Arab Pak Mau gak Kalau saya bilang Kitab terjemahan Enggak mau Pak Kitab kami asli Kalau Anda Kalau Anda ngaku asli Berarti Musa kita beda Anda Musa Arab Kami Musa Yahudi Loh jelas kan Iya Karena di tempat Anda Musa Berbicara pakai bahasa Arab Di tempat kami Musa Berbicara pakai Bahasa Ibrani Karena Yahudi Karena ini Kitab terjemahan Alkitab bahasa Arab ini Kitab terjemahan Maka Musa ngomongnya Pakai bahasa Arab Di Alkitab terjemahan Indonesia Musa ngomong pakai bahasa Indonesia Padahal Musa bisa gak bahasa Indonesia Gak bisa Lah kok Pakai bahasa Indonesia itu di Alkitab bahasa Indonesia Kan terjemahan Demikian pula yang di Arab Musa ngomong pakai bahasa Arab Padahal Musa gak mudeng bahasa Arab Kan itu kitab terjemahan Ya Wah gitu ya Iya jelas ya Satu Nabi Tidak mungkin ada di dua kita berbeda Pasti ada yang satu Yang bener Yang lainnya itu Yang gak tau ya Pasti beda orang Pasti beda orang Sudah kita buktikan Musa beda orang kan Beda orang Dua lagi ya Tak kasih tau-tau Dua lagi ya kan Baru satu tuh Sekarang tokoh lain lah Gak usah Nabi lah ya Daud Nah Daud itu Raja Israel Ya Udah pasti Orang Yahudi Ngomongnya Pakai bahasa Yahudi Di Alkitab Bahasa Arab Karena Alkitab ini Terjemahan Pakai bahasa Arab Siapa Daud ngomongnya Pakai bahasa Arab Allah berfirman pada Daud Pakai bahasa Arab Kok bisa Kan kitab terjemahan Kalau ada Di luar sana Kitab apapun juga Yang tiba-tiba Kok dia juga ngomong Di tempat kami Juga ada Daud Kita cek bahasanya Daud di tempat Anda Ngomongnya pakai bahasa apa Bahasa Jawa Pak Berarti kita beda orang Yang di tempat Anda Daud Jawa Di tempat kami Daud Yahudi Nggak Pak Di tempat kami Daudnya Ngomong Arab Pak Berarti Daud Anda Beda orang dengan Daud Alkitab Daud Anda Daud Arab Jelas kan? Jelas Tidak mungkin Satu Nabi Ada di dua Kitab suci berbeda Pasti ada yang Satu yang asli Satunya lagi Beda orang Pasti Contoh ketiga Misalnya Suleman Suleman itu Anaknya Daud Suleman itu Anaknya Daud Terus Dia Orang mana? Orang Yahudi Pakai bahasa apa? Ibrani Di Alkitab Bahasa Arab Suleman Ngomong Arab Kok bisa? Kan Alkitab Bahasa Arab Terjemahan Terus Ada Di luar sana Yang Mengatakan juga Di tempat kami Juga ada Suleman Ntar Suleman di tempat Anda Ngomongnya Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa Pak Oh berarti Beda orang Tempat Anda Suleman Jawa Di tempat kami Ngomongnya Bahasa Arab Pak Oh berarti Beda orang Tempat Anda Suleman Arab Tempat kami Suleman Yahudi Suleman Ibrani Allah berfirman Suleman pakai Bahasa Ibrani Meskipun Diterjemahkan Dalam Alkitab Bahasa Arab Ngomong pakai Bahasa Arab Seolah-olah Suleman Bisa bahasa Arab Padahal Tidak ngerti Suleman Makanya Alkitab Bahasa Arab Itu disebut Alkitab Terjemahan Jelas ya Saudara ya Nabi Musah Beda orang Kan Dengan Anda Nabi Daud Beda orang Suleman Sulemannya Juga Beda orang Itu baru Tiga orang Nanti Ibrahim Nanti Nuh Nanti Adam Nanti Henoh Nanti Yunus Semuanya Beda orang Tak kasih tahu Tidak mungkin Satu Nabi Ada di Dua Kitab Suci Berbeda Atau Lebih Tidak mungkin Pasti ada Yang satu Yang asli Yang benar Yang lainnya Itu pasti Beda orang Dan kita sudah Buktikan Ternyata Beda orang Itu baru Tiga Nanti Selebihnya Selebihnya Beda semua Kalau Nabinya saja Beda orang Kisah Nabinya Pasti Beda orang Ibrahim Mempersembahkan Anak Dikorbankan Namanya Isaac Yang disana Sama-sama Ibrahim Karena Beda orang Yang Dikorbankan Bukan Isaac Itu kan Beda orang Ya benar Beda orang Ya Kisah Nabinya pun Beda orang Ya Jadi Saudara-saudara Kalau Kita sering Mendengar Mereka Berapi-api Cerita Tentang Nabi 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 siapa Nabi Musa Terus Tokoh-tokoh Yang lain Seperti Nuh Seperti Ibrahim Seperti Bahkan Adam Bahkan Daud Bahkan Suleman Tolong Dicek Tidak Mungkin Ada Tokoh Ataupun Nabi Ada Di Dua Kitab Suci Berbeda Atau Lebih Tidak Mungkin Mustahil Pasti Ada Yang Bener Yang Asli Yang Lainnya Pasti Beda orang Alkitab Sudah Ada Ratusan Tahun Lebih Dulu Uji 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 Musa Nuh Nuh Misalnya Nuh Di Alkitab Bandingkan Nuh Di Luar Sana Dari Bahasanya Langsung Ketahuan Langsung Ketahuan Berarti Nuh Jawa Berarti Nuh Arab Ya kan Soalnya Mereka Ngomongnya Kitab Kitabnya Asli Katanya Kalau Jawa Mestinya Kitab Terjemahan Tapi Mereka Ini Nuh Jawa Nuh Asli Jawa Karena Ngomongnya Pakai Jawa Nuh Tidak Mungkin Bisa Ngomong Arab Ibrahim Tidak Mungkin Bisa Ngomong Arab Apalagi Musa Daud Suleman Siapa Lagi Ya Semuanya Nabi 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 Dari Israel Semua Ngomongnya Bahasa Ibrani Gak Ada Satupun Yang Mudeng Bahasa Arab Lah Kok Alkitab Bapak Ada yang Bahasa Arab Terjemahan Tadi Sudah Ngomong Terjemahan Ya Jelas Ya Satu Nabi Tidak Mungkin Ada Di Dua Kitab Suci Yang Berbeda Pasti Ada Yang Bener Yang Asli Nah Yang Lainnya Itu Pasti Beda Orang Kita Sudah Buktikan Nabi 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 Alah Nabi Nabi Beda Alah 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 Kisah Nabi 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 Rintetanya Banyak Termasuk Surganya Juga Beda Jadi Jangan Suka Ngomongin Surga Kristen Dengan Surga Di Luar Kristen Beda Nabi Nabi Aja Beda Alah Alah Beda Nabi Beda Surganya Beda Ajarannya Beda Cara Masuk Surga Beda Tidak Tidak Mungkin Surga Yang Satu Surga Satu Kok ada Di dua Kitab Berbeda Tidak Mungkin Di dua Kitab Suci Berbeda Pasti Ini Surga Yang Asli Satunya Lagi Beda Surga Nabi Demikian Juga Tidak Mungkin Satu Nabi Ada Di dua Kitab Suci Berbeda Pasti Yang Ada Yang Asli Satunya Lagi Beda Orang Kisah Nabi Juga Begitu Ada Kisah Nabi Yang Asli Satunya Lagi Beda Kisah Nabi Beda Beda Pelakunya Ya Baik Surga Penjelasan Ini Padat Singkat Dan Sangat Clear Dengan Harapan Apa Silahkan Anda Meyakini Nabi Nabi Anda Silahkan Ya Itu Nabi Versi Anda Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dengan Nabi Nabi Al Kitab Tidak Mungkin Satu Nabi Ada Dua Kitab Suci Berbeda Alkitab Ratusan Tahun Lebih Dulu Semua Nabi Yang Ada Di Alkitab Itu Nuh Jeremia Yesaya Dan Tokoh Tokoh Yang Lain Misalnya Musa Daud Salomo Atau Suleman Itu Ratusan Tahun Lebih Dulu Ada Di Alkitab Ya Silahkan Anda Meyakini Nabi Anda Mungkin Namanya Mirip Bahkan Sama Sekalipun Tolong Dicek Apakah Nabi Ini Sama Nggak Dengan Nabi Alkitab Jangan Nanti Ya Apa Maaf Kata Ya Menjelek Njelekan Nabi Alkitab Memutar Balikan Faktanya Ibrahim Mempersembahkan Anaknya Untuk Dikorbankan Namanya Ishak Kok Itu Fakta Ya Kami Kami Juga Punya Ibrahim Kan Tadi Saya Bilang Diuji Dulu Kalau Ibrahim Anda Ternyata Beda Orang Dengan Ibrahim Alkitab Silahkan Anda Yakini Ya Itu Menurut Ajaran Anda Silahkan Diakini Jangankan Ibrahim Musa Yang Beda Orang Silahkan Anda Yakini Daud Suleman Nuh Ibrahim Siapa lagi Adam Nama Boleh Sama Tapi Beda Orang Tadi Saya Mengumpamakan Adam Jawa Nuh Arab Ya Kan Ibrahim Etiopia Tapi Pakai Bahasa Etiopia Karena Apa Karena Mereka Bilang Ini Asli Bukan Terjemahan Kalau Asli Berarti Beda Orang Baik Sudara Demikian Pula Allah Surganya Juga Tidak Sama Kita Boleh Mengimani Apa yang Kita Imani Di Keyakinan Kita Silahkan Tetapi Tidak Usah Di Adu Adu Dipakai Untuk Menjelekan Nabi Musa Alkitab Dijelek Jelekin Berdasarkan Musa Pemahaman Dia Padahal Beda Orang Itu Baru Musa Yang Paling Parah Yesus Kristus Atau Isa Almasy Isa Almasy Ada Di Alkitab Bahasa Arab Dia Dikumpir Sama Dia Juga Punya Isa Almasy Padahal Beda Orang Saudara Beda Orang Ya Menggebu Gebu Ceritanya Beda Orang Padahal Ya Baik Penjelasan Ini Padat Singkat Dan Clear Dengan Harapan Tidak Ada Lagi Pertentangan Pertentangan Soal Nabi Silahkan Anda Mengimani Nabi Anda Ya Walaupun Nama Mirip Bahkan Sama Sekalipun 100% Itu Bukan Nabi Di Alkitab Ya Tidak Mungkin Satu Nabi Ada Di Dua Kitab Suci Berbeda Tidak Mungkin Kecuali Kitab Itu Kitab Terjemahan Kalau Tidak Mau Dibilang Kitab Terjemahan Ya Mohon Maaf Berarti Beda Nabi Baik Sudara-sudara Pesan-pesan Toleransi Seulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Keberagaman Disyukuri Bersahabat Dengan Beda Iman Itu Bisa Dua Jempol Kita Kasih Dua Jempol Bersahabat Dengan Beda Iman Itu Bisa Mari Saling Menghargai Saling Menghormati Jangan Menghujat Jangan Cacimaki Kita Saling Hormati Toleransi Baik Sudara Kiranya Bermanfaat Shalom Malayhim Bisem Biswa Hamasyah Amin